Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya William nah di video kali ini saya mau unboxing dari para 64 nih Maybach GLS 600 ya nih logo para 64 nih 1 banding 64 scale diecast di atas sama nih logo paranya dan 1 banding 64 di belakang ini ada hologram Mercedes nya ini ada tulisan under license ya nih jadi Toys limited nih Mercedes Maybach GLS 600 ini black gold nih kalau nggak salah udah keluaran kedua ya kalau yang pertama kalau ngasalkan dia hitam polos sama putih ini udah varian kedua yang black gold satu lagi kalau nggak salah black maroon ya lupa saya warnanya ini kalau di bawah ada logo para 64 nya nih para gaunt model ini alamat apa ya pabriknya ada ada websitenya ini ada emailnya juga nih para 64.com ini caution dan warning seperti biasa 14 tahun ke atas nih warnanya cukup oke sini ya nih rilisnya tahun lalu sih tapi ya baru saya buka sekarang ya soalnya mau buka yang tarmak atau mini GT barangnya belum nyampe sih ya kita buka yang ini aja dulu yuk kalau para itu dia cuman segelnya selotip bulat di pinggir jadi ya cuman kita buka aja nih nah oke ini di basenya juga nih para 64 Mercedes Maybach GLS tapi dia nggak tulis GLS 600 ya mungkin karena nggak muat kali ya tapi kan bisa ditulis di bawah sih tapi ya gapapalah ini cakep juga sih dari warnanya nih cukup oke ya tapi lumayan berdebu sih nih langsung kita buka aja deh kalau yang pertama itu saya nggak ngambil karena warnanya ya kurang menarik sih hitam polos atau putih polos ya kalau yang tutun begini kan sepertinya lebih menarik sih ini ya bisnya bis bis plastik ya nih Mercedes Maybach GLS 1 banding 64 scale ini made in China logo para 64 cuman ini ya rivetnya pakai baut bisa dibuka ban karet pasti tapi ya nggak ada alurnya ya nih rolling dengan lancar rollingnya cukup lancar ya nih kita lihat detailnya aja deh oke nih dari depan grillnya ya seperti begini tapi sepertinya catnya kurang rapi apa gimana ya nih mempernya ya model begini dicat silver detailing silvernya cukup oke sih ini lampu depan udah dari Mika ini ada logo Mercedes nya warna two-tone nya cukup oke ya Niko ya sedikit nggak rapi lah mungkin bekas bekas lem spion kali ya ya mungkin bekas lem kita ini dapatnya setir kanan di kanan ini ya rada polos cuman ada detail handle pintu ini ada tangki pengisian bahan bakar di sini spionnya ya harusnya dari plastik dan udah ada reflektor juga ini logo apa nih di belakang mungkin logo Maybach kali ya tapi ini catnya nya kurang rapi loh tuh in finishingnya kurang rapi kali ya nih di kaca depan ini ada udah ada wiper enggak ada spion tengah nih panoramic roof detail panoramic roof nya cukup oke ini ada roof railnya juga dan ini kacanya ya sangat disayangkan sih dia enggak ada pilarnya ya pilarnya cuman hanya di cat di micanya ini di dalamnya enggak ada pilar lagi sih atau mobil aslinya juga memang enggak ada pilar ya tapi ya kurang tahu sih belum pernah lihat mobil aslinya juga tapi ya okelah tapi enggak ada pilar rasanya gimana gitu kalau interiornya sendiri hitam polos ya di speedometer juga enggak ada detailing apa-apa lagi polos banget Hai kekit ini di bawah juga ada di cat silver di sebelah kiri dan kanan sama kita lihat ke belakang nih lampu belakang udah pasti dari Mika ini ada logo Mercedes nya ada wiper nya ini ada tulisan mebak nih GLS 600 license plate nya GLS 600 ini ada detailing stripping silver nih kenal potnya udah nyatu sama bumper ya dari plastik nih overall cukup oke sih cuman ya sedikit minor detailnya kurang sih piya saya dapatnya juga harganya di bawah pasaran ya jadi ya okelah cukup oke lah ini di display juga lumayan keren ya ya paling itu aja deh untuk video kali ini makasih buat yang sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya dadah